John Refra alias John Kaye merupakan terpidana dalam kasus pembunuhan Tan Hari Tantono, Direktur PT Sanextil. Dalam kasus itu, hakim menghukum Kaye dengan kurungan selama 16 tahun. April tahun 2013, dengan pengawalan ketat, Kaye dipindahkan dari Rutan Salem, Bajakarta Timur ke lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Lima tahun kemudian, DJN Pass merilis kondisi Kaye yang berada di lapas dengan penjagaan maksimum. Dalam video itu, Kaye juga mengaku telah bertobat atas perbuatan yang dia lakukan selama ini. Ternyata, semua itu tidak ada dunia. Di lapas batu, saya menemukan Tuhan. Di lapas batu, saya menjadi manusia. Saya, John Kaye, orang yang pertama kali disini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.